selamat malam pemirsa comedy nightlife malam hari ini saya kedatangan tamu Nabila Putri nah Nabila Putri ini akan kita tantang dalam segmen baru kita yaitu berpacu dalam berita kita akan menantang Nabila Putri untuk menyambung berita yang akan dibawakan oleh cast kita dengan kata-kata yang sudah kita siapkan apa tuh kata-katanya? kata-katanya adalah Tosyando kaos kaki oke bermain gitar malamun batuk-batuk dan balap karung kata-kata ini harus dimasukkan dalam kalimat yang akan dibacakan atau dibawakan oleh Nabila Putri udah apal kata-katanya ya? apal nanti menyambung berita ya? oke bagaimanakah Nabila Putri akan memainkan peranannya sebagai pembawa berita dengan kalimat yang sudah kita siapkan dan langsung saja kita persilahkan Nabila Putri untuk bermain dalam berpacu dalam berita selamat malam merah wah memang kadang-kadang cinta itu suka membutakan hati dan mati maaf Bapak saya lagi kurang sehat boleh bersin dulu kenapa emang? i miss you i miss you aduh kamu bersin aku jadi pengen batuk gimana? sama sama baiklah berita pertama berita pertama tentang proyek pembangunan kereta cepat Bandung, Jakarta pembangunan kereta cepat yang akan melaju dengan kecepatan 250 km per jam bakal dimulai dari posyandu-posiandu terdekat mana banyak sekali ibu-ibu yang membawa anak dan belanjaannya untuk imunisasi maaf masa kereta cepat lewati posyandu? emang lewat mana pak? ntar ibu-ibu lagi nimbang anaknya anaknya kebawa yang benar adalah proyek yang bernilai total sekitar 87 triliun itu akan rampung pada 2018 kereta cepat yang akan melaju dengan kecepatan 200 km per jam ini bakal dimulai dari Jakarta kota ke Bandung proyek yang bernilai total sekitar 87 triliun itu akan rampung pada 2018 dan dioperasikan mulai kuartal 2019 oleh sebab itu pemerintah menjalin kerjasama dengan kaos kaki iya pemerintah bekerjasama dengan kaos kaki ini urusannya sama jalanan apa? yang benar adalah pemerintah kita bekerjasama dengan pemerintah Cina nah itu yang benar oke berita selanjutnya ya boleh silahkan untuk memudahkan calon penumpang kereta cepat tersebut akan terintegrasi dengan stasiun-stasiun dalam kota Bandung oleh sebab itu oh iya ya aku sengaja nyalain biar kamu benerin aku maaf Andre ada berita lagi ada berita lagi berita selanjutnya kita beralih ke berita olahraga Manchester City memastikan bahwa dalam beberapa pekan terakhir telah berhasil menyelesaikan negosiasi kontrak dengan Josep Guardiola untuk menjadi manajer tim mulai musim 2016-2017 kontrak Guardiola berdurasi 3 tahun dengan jumlah yang sangat fantastis dimana jika dirupiahkan itu sama dengan ini pak jawabannya pak apa tuh melamun saya gak bisa bayangin pak berapa banyak cinta yang saya punya buat bapak eh maksudnya uang yang saya punya pak kalau kerjanya segitu lama pak iya ya aduh saya sampe beku otak saya ini yang betul itu bukan melamun Nabila tapi jika dirupiahkan maka sama dengan harga 33 miliar per musim wow banyak ya oke kita lanjut lagi ya ya boleh Guardiola mantan pelatih Barcelona memutuskan hijrah ke Liga Inggris dengan alasan ingin mencari batuk-batuk pak kok batuk-batuk dicari ya saya juga bingung pak kenapa saya cari batuk-batuk pak apa alasan kamu mencari batuk-batuk mencari batuk-batuk untuk mencari perhatian bapak biar datang ke rumah saya bawain nasi goreng eh kalau kamu batuk-batuk mah saya ajak ke dokter bukan saya bawa nasi goreng malah tambah batuk itu mah iya juga ya yang benar adalah memutuskan hijrah ke Liga Inggris dengan alasan ingin mencari tantangan baru oh begitu iya mau kurang tantangan ya pak ya kurang biasanya tang obeng hehehe Pep Guardiola merupakan pelatih tersukses Barcelona dengan 14 trofi dalam 4 tahun termasuk gelar La Liga dan 2 Liga Champions sekarang dia ingin mendapatkan trofi di kancah balap karung wow luar biola suka balap karung ternyata ya itu merupakan kealian dia yang lain pak yang selama ini kita tidak tahu bahwa sebenarnya dia ini jago sekali lompat-lompat di dalam karung pak oh begitu iya 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 kita lanjut lagi pengirsa ya boleh pak semakin seru berita-beritanya ya oke semakin up to date ya Nabila ya oke semoga saja Pep bisa bersaing di Liga Inggris yang terkenal keras dan kompetitif ya sekian dari kami di berpacu dalam berita saya Andri Taulani dan saya Nabila Putri sampai jumpa lagi ya pertanyaan dari Ejaldi Kayun Mbak Nunung kenapa gak diet aja mbak kalau langsing malah tambah cantik hmm emang aku kurang seksi hmm emang kalau gomong gini gak seksi seksi dong coba deh kamu lihat pasti ada yang seksi salah satu diantara tubuh saya hehehe ya kapan-kapan pasti akan dietnya tapi tunggu hmm Pemirsa kalau ada yang mau dipertanyakan dengan semua pemain di CNL langsung aja ke atnetcomedy.net langsung hashtag CNL jawab dong ya 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 ya